assalamualaikum guys nih nih vario vario pgmfi idling nih yang idling ya yang idling nih yang idling nah ini tuh hancur nih tuh sampai ininya aja bisa dicongkel pakai tangan tuh lepas tuh ya seperti apa namanya nih spesial askruknya bisa dicongkel pakai tangan tuh ininya keseset abis keseset abis tuh nah ini karena salah seperpat nih salah rumah luler jadi makanya KPB ya ya memang si KPB itu untuk vario ya cuman kan lihat dulu vario nya vario yang kayak gimana tuh vario fi itu nah buat bengkel-bengkel nih kalau mau lihat kode motornya itu lihatnya di sini nih nih tuh dibawah sini ada tuh nih k44 tuh ya ini kode untuk motornya terus di sini juga ada nih di blok CVT nya nih tuh k44 juga tuh nih tuh ya k44 tuh jadi ini pakai roller KPB tuh KPB itu punya vario vario karbu ya vario yang 110 tuh Hai jangan disamakan ya tuh ini juga vario Hai jadi intinya mah ngelihat di sini ya tuh ngelihat di kode bawah ini kode sparepart ini kode sparepartnya itu di sini nih di sini kalau ke 44 ya ke 44 semuanya dari sini dari ininya ininya pan belnya rollernya ke 44 semua ya Hai jangan di pakai kode lain jadi imbasnya ke ini dudukan sini tuh ini parah banget ini ya tuh ini korban malah praktek nih bengkel yang nggak tahu kode-kodean ya tuh tuh masa dicongkel pakai tangan bisa lepas ini spisil askrup tuh kodenya nih ya tuh pakai KPB ya nggak masuk lah kalau dibilang bisa jalan-bisa jalan ya yang penting jalan ya jalan cuman kan ini kalah nih ini kalah nah pokoknya kalau mau ngelihat kode sparepart liatnya di sini nih nih tuh ya sekali lagi ya nih di sini k44 Hai ukurannya di sini patokannya ke 44 berarti sparepartnya semuanya ke 44 Nah kalau mau lihat lagi kodenya lagi tuh disini lagi kalau mau tahu kodenya lagi tuh disini juga ada tuh tuh ya jelas ya ke 44 walaupun ini motornya vario ya vario itu kodenya kvb emang ya cuman ini kan idling tuh Hai yang fi yang idling tuh ya Hai kasihan nih guys tuh motornya ini kalau udah kayak gini gimana ini nih as-as as kruknya juga tuh udah kayak gini as kruknya aduh Hai oke ya buat pelajaran aja ini guys ya oke yang mau tanya-tanya komentar-komentar boleh tinggalkan komentarnya di tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh